Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rory Daya Dan ini rekan saya Priska Priyanti Kami dari Kelompok 3 Dengan anggota Mega Adisa Solehat Haifa Rahmanabila Dalam Adilubroho Adil Darahmatika Mari ikuti kami mencari jamur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di sini kami menemukan camur kuping Jemur kuping merupakan salah satu kelompok jeli fungi yang masuk ke dalam kelas Basidiomisota dan mempunyai tekstur jeli yang unik Fungi yang masuk ke dalam kelas ini umumnya makroskopis atau mudah dilihat dengan mata teranjang Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu satu miselium primer atau miselium yang sel-selnya berintis satu Umumnya berasal dari perkembangan Basidiospora Dan kedua miselium sekunder Miselium yang sel penyusunya berintis dua Miselium ini merupakan hasil konjugasi dua miselium primer atau persatuan dua Basidiospora Dan jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya melebar seperti daun telinga manusia atau kuping Karakteristik dari jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal mirip gelatin jika dalam keadaan segar Namun pada keadaan kering tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan cuping seperti kuping Memiliki diameter 2-15 cm, tipis berdaging dan kenyal Warna tubuh buah jamur ini pada umumnya hitam atau coklat kehitaman Akan tetapi ada pula yang memiliki warna coklat tua Jamur kuping merupakan salah satu jamur konsumsi yang umum dikeringkan terlebih dahulu Kemudian direndam dengan air dalam waktu relatif singkat sehingga jamur ini akan kembali seperti bentuk dan ukuran segarnya Cara reproduksi vegetatif dari jamur kuping adalah dengan membentuk tunas, dengan konidia, dan fragmentasi miselium Sedangkan reproduksi generatif jamur kuping adalah dengan menggunakan alat yang disebut basidium Basidium berkumpul dalam badan yang disebut basidiokarp Yang selanjutnya menghasilkan spora yang disebut basidiospora Siklus hidup pada jamur kuping hampir serupa dengan siklus hidup pada jamur tiram dan sitake Yaitu tubuh buah yang sudah tua akan menghasilkan spora yang berbentuk kecil, ringan, dan jumlahnya banyak Apabila spora tersebut jatuh pada kondisi dan tempat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya Maka spora tersebut akan berkecambah dan membentuk miselium melalui beberapa fase Pada fase pertama, miselium primer yang tumbuh akan terus menjadi banyak dan meluas Selanjutnya akan berkembang menjadi miselium sekunder yang membentuk primordial Atau penebalan miselium pada bagian permukaan miselium sekunder dengan diameter sekitar 0,1 cm Dari primordial akan tumbuh dan terbentuk kuncup tubuh buah yang semakin lama akan semakin membesar kurang lebih 3-5 hari Kemudian dari primordial akan tumbuh tubuh buah jamur yang bentuknya lebar yang pada saat tua dapat dipanen Kandungan nutrisi jamur kuping sendiri terdiri kadar air, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, dan nilai energi sebesar 351 kalori 72% lemak dalam jamur ini termasuk unsaturated sehingga aman dan sehat jika dimakan Jika jamur kuping dipanaskan, maka lendir yang dihasilkan memiliki hasiat 1. Penangkal atau penon aktif racun baik dalam bentuk racun nabati, racun residu pastisida, bahkan sampai keracun berbentuk logam berat 2. Kandungan senyawa dalam lendir jamur kuping efektif untuk menghambat pertumbuhan karsinoma dan sarkoma atau kanker sampai 80-90% 3. Lendir jamur kuping dapat menghambat dan mencegah penggumpalan darah 4. Dapat menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, menguatkan saraf, dapat mengurangi stres, berfungsi sebagai antioksidan dan juga anti tumor Jamur kuping juga bisa dijadikan sebagai bahan berbagai masakan seperti sayur kimlo, nasi goreng jamur, sukiyaki, dan bakmi jamur dengan rasa yang lezat dan tekstur lunak yang terasa segar dan kering Terima kasih telah menonton!